Bahaya apa tidak jika benang jahit dari persalinan normal itu terlepas? Nah, bahaya apa tidak sih bunda? Apa dampaknya terhadap luka jahitannya? Apakah harus dijahit ulang atau bagaimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi, jika bunda setelah persalinan normal dan terjadi robekan pada luka perinium, biasanya luka tersebut akan dijahit. Nah, jahitan luka perinium persalinan normal ini nantinya akan sembuh dengan sendirinya. Tidak usah dilepas benangnya. Nanti benangnya otomatis akan menjadi otot atau menjadi daging dengan sendirinya. Jadi, bunda tidak perlu melepasnya. Namun, jika bunda mengalami keluhan di celana dalam atau di pembalut bunda, terdapat benang seperti benang jahit yang terlepas, itu bagaimana? Nah, bahaya apa tidak jika benang tersebut bisa terlepas? Katanya benang tersebut akan menjadi daging dengan sendirinya. Tapi, kenapa? Kok tiba-tiba ada benang yang terlepas? Nah, bunda, biasanya keluhan tersebut wajar saja terjanti untuk benang di jahitan persalinan normal. Karena persalinan normal itu teknik menjahitnya berbagai macam. Di antaranya ada jahitan jelujur, dan juga ada jahitan teknik satu-satu, juga jahitan sukutis. Nah, biasanya pada jahitan yang mudah terlepas benangnya itu di jahitan yang satu-satu. Yang terlepas ini bunda bukan benang di bagian dalamnya. Namun, jahitan yang terlepas ini biasanya di simpul luarnya. Jadi, di simpul benang jahitan yang di luarnya ketika dijahit kemudian diikat. Nah, ikatan dari luar benang tersebutlah yang terlepas. Namun, benang bagian dalam itu tetap aman dan tidak terlepas. Dengan syarat benang yang terlepas simpulnya ini tetap aman jika bunda tidak mengalami yang namanya infeksi selama masa nifas. Infeksi selama masa nifas ini biasanya ditandai dengan demam. Bunda mengalami demam tinggi sampai menggigil mungkin. Dan juga di bagian luka jahitannya itu mengalami nyeri yang luar biasa. Mengalami nyeri tekan, nyeri pegang, atau nyeri gesek. Nah, jika bunda mengalami keluhan nyeri pada luka jahitannya yang amat sangat nyeri. Kemudian, lukanya mengalami pembengkakan dan juga mengeluarkan bau tidak sedap. Serta mengeluarkan nanah atau darah pada luka tersebut. Nah, bunda perlu curigai bahwa luka jahitan bunda itu mengalami infeksi. Untuk itu, bunda, jika bunda mengalami keluhan infeksi tersebut, bunda harus segera periksa ke bidan terdekat. Nanti dari bidan akan dicek apakah luka bunda itu benar-benar terinfeksi, apakah luka bunda itu memang benar-benar terbuka. Nah, jika memang benar luka bunda itu mengalami infeksi, nanti biasanya akan diberikan obat untuk menangani infeksinya. Namun, jika luka bunda itu masih batas ringan tingkat infeksinya atau hanya terbuka sedikit lukanya, itu tidak akan perlu dijahit ulang. Yang perlu dijahit ulang, itu apabila lukanya mengalami infeksi berat sampai terbuka lebar. Itu akan dijahit ulang, dibersihkan kembali lukanya dari infeksi-infeksi dari nanah-nanah yang keluar melalui lukanya. Jadi, supaya bunda tidak mengalami yang namanya infeksi pada luka jahitan, bunda harus benar-benar asupan nutrisinya harus diperhatikan. Terutama, kalau bunda mengalami luka jahitan, baik itu jahitan pada persalinan normal atau persalinan sesat, bunda harus perbanyak makanan yang mengandung tinggi protein. Protein baik dari hewani maupun nabati, bunda harus selalu konsumsi selama masa nifas berlangsung. Selain dari protein, juga harus memenuhi gisi seimbang, baik dari sayuran lauk pauknya, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya wajib bunda konsumsi. Tapi yang terpenting di sini, bunda harus mengkonsumsi yang tinggi protein. Jangan sampai setelah bayi lahir dan bunda mengalami jahitan pada luka perinium, itu jangan sampai bunda tidak makan protein sama sekali. Karena banyak mitos yang terjadi, jika bunda makan tinggi protein, misalkan makan telur, nanti akan luka jahitannya, lama sembuhnya, bahkan dapat luka jahitannya, dapat bernanah atau bagaimana. Itu sebenarnya hanya mitos bunda. Kalau bunda mengkonsumsi banyak atau tinggi protein, asalkan bunda tidak mengalami alergi, nantinya luka jahitan bunda akan cepat sembuh, akan cepat menyatu lukanya, dan cepat kering. Karena protein ini fungsinya untuk pembentukan sel-sel baru, meregenerasi sel-sel baru. Karena sel-sel tersebut harus didukung dengan asupan nutrisi yang tinggi, supaya dia kerjanya cepat, menyatunya cepat. Jadi supaya jahitan bunda tidak lama sembuhnya, supaya sembuhnya itu cepat, bunda harus banyak-banyak mengkonsumsi protein. Dan juga bunda harus mengkonsumsi banyak minum air putih, sehari minimal 2,5 liter. Air putih harus bunda konsumsi setiap hari, jangan sampai bunda mengalami dehidrasi, kekurangan cairan, sehingga bunda akan mengganggu metabolisme dalam tubuh bunda. Bunda bisa mengalami susah BAB nantinya. Jadi jika bunda susah BAB, nantinya BAB yang keras dapat mempengaruhi luka jahitannya saat bunda BAB. Untuk itu bunda, supaya luka jahitan bunda cepat kering, mulai sekarang benar-benar jaga kebersihan, jaga pola makannya, dan harus banyak-banyak mobilisasi, harus banyak bergerak juga. Bergerak bukan berarti harus angkat-angkat atau bergerak yang aktivitas berat, aktivitas ringan saja bunda, seperti bunda dari duduk ke berdiri, ke jalan, kemudian bunda bisa berjemur matahari pagi. Semua aktivitas ringan dapat bunda lakukan selama masa nifas. Untuk masalah benang yang terlepas, asalkan bunda tidak mengalami infeksi, itu tidak masalah, itu akan baik-baik saja. Itu yang terlepas hanya simpul luarnya saja, bukan simpul dalamnya. Jadi akan tetap aman, terus lanjutkan, bunda harus rutin membersihkan daerah kewanitaan bunda, dan juga bunda harus menjaga pola makan bunda sehari-hari. Nah, demikian bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!